Mantan Kades Kali Gunting Nur Amin akhirnya mendekam di Jerujibesi. Satres Krim Polres Madiun melakukan penahanan setelah tersangka menjalani pemeriksaan sekitar 10 jam. Mantan Kades Kali Gunting Nur Amin, Kecamatan Wejayan, Kabupaten Madiun, selasa malam digelandang ketahanan satati oleh penyidik Satres Krim Polres Madiun. Penahanan dilakukan setelah tersangka Nur Amin diperiksa selama 10 jam dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi APBDES. Nur Amin dikenai Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Kasatres Krim Polres Madiun AKP Rian Wira Raja Pratama mengatakan tersangka Nur Amin akan ditahan selama 20 hari ke depan. Tim penyidik akan melanjutkan pemeriksaan di kemudian hari terkait beberapa temuan dugaan korupsi uang negara yang bersumber dari APBDES. Mantan Kades dengan inisial NA. Memang betul kita lakukan penahanan karena memang yang bersangkutan sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan secara alasan objektif dan subjektif memang terpenuhi untuk dilakukan penahanan. Berapa lama dengan pemeriksaan? Untuk pemeriksaan itu sendiri kami tadi dari kurang lebih dari undangan jam 10 sampai tadi habis isyak kita lanjutkan pemeriksaan tapi karena yang bersangkutan menyatakan lawak makanya pemeriksaan kita hentikan. Kita lanjutkan besok tapi pada saat ini sudah kami mau tetapkan penahanannya. Berapa lama dengan pemeriksaan? Untuk penahanan kali ini kita 20 hari yang pertama. Kalau nanti dibutuhkan perpanjangan akan kami perpanjangan lagi. Diberitakan sebelumnya modus korupsi yang dilakukan Nur Amin selaku kepala desa waktu itu diantaranya memotong honor tim pengelola kegiatan atau TPK tahun 2016-2019 lalu honor konsultan perencana tahun 2019. Selain itu juga memotong honor kuli dan tukang tahun 2017-2019 hingga tunjangan PLT Sekdeskali Gunting yang mengakibatkan kerugian negara mencapai 487 juta rupiah. Tova Pradana, JTV, Madiun